Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera kembali dengan saya Bung Ropan Kita berbicara tentang tim nasional kita yang sudah menyelesaikan 3 laga di grup D Untuk Piala Asia 2023 yang berlangsung di Qatar yang dimainkan pada 2024 diantara Januari sampai Februari Dan seperti yang teman-teman tahu, kita sudah melaksanakan semua laga itu dengan poin 3 Berada di peringkat ketiga grup D setelah Irak, Jepang, dan Indonesia Sementara juru kunci adalah Vietnam yang tidak meraih satu kemenangan pun Vietnam bermain 3 kali, 3 kali kalah juga Kita dengan 3 poin, satu-satunya kemenangan yang kita dapat dari Vietnam Lewat gol penalti dari Asnawi Mangku Alam Dan kita mengalami dua kekelahan Dari Irak, 3-1, dan Jepang juga dengan 3-1 Yang menariknya bahwa dalam 3 laga tersebut, kita terus bisa mencetak gol Artinya, ini yang membuat bagi STY, dia merasa puas Dengan penampilan performa dari anak asuhannya Dan kita masih menunggu memang Hasil pertandingan di grup lain Antara Oman dan Kyrgyzstan dan juga Jordania melawan Bahrain Peluang untuk K16 besar masih tetap terbuka Meskipun memang rasanya tidak enak juga ya Menggantungkan nasib itu harapan kepada tim lain Ya sehingga Ini Menjadi sesuatu yang Mungkin saja di mata STY Dia tidak begitu Merasa puas Karena dia tentunya ingin mendapatkan Hasil positif itu masuk ke Bapak 16 besar Sesuai dengan target dari STY Lewat perjuangan Anak asuhannya Artinya kalau dia dapat 4 poin di grup D ini Salah satu bisa imbang entah dengan Irak atau Jepang Dan memang tugas harus bisa mengalahkan Jepang Itu bisa terwujud Ini akan merasa Ya Ada kepuasan lah bagi STY Tapi dia tidak mendapatkan itu Namun dengan 3 poin ini Masih ada sesuai harapan Yang itu tadi yang saya bilang Bergantung terhadap hasil-hasil pertandingan lainnya Jika Kyrgyzstan Mampu menahan Oman Kita akan lolos Atau Bagaimana Jordania paling tidak menang dengan 2-0 Atas Bahrain Juga kita akan lolos Karena menang dalam selisih gol Dalam hitungan-hitungan nanti Untuk 4 tim Terbaik Berperingkat ketiga Dan Apa kata STY? Setelah pertandingan usaha yang melawan Jepang juga Ya Dia Artinya Mengapresiasi semua Apa yang sudah dilakukan Sudah maksimal Anak-anak berjuang di lapangan Ya Dia berterima kasih Dengan penampilan tim Indonesia Yang dia mengatakan juga Ini masih tim muda Memang butuh pengalaman Dan pengalaman di Pila Asia ini Dijadikan pelajaran yang sangat penting Buat Marcelino Veri dan kawan-kawan Prospek ke depan itu luar biasa memang Masih terbentang luas Dan STY Berharap Bahwa Atau 2-3 tahun Atau 4 tahun depan Tim ini akan menjadi Tim yang disegani Di level Asia Dan semua Sudah bermain Dengan Atau sesuai Dengan apa yang dia Inginkan Termasuk dengan pelatih Jepang Pelatih Jepang Haji Memori Haji Memori Atsu juga Pertandingan juga Memuji Penampilan tim Indonesia Yang sempat menyulitkan timnya Terutama di babak pertama Sehingga mereka hanya bisa mendapatkan Satu penalti di menit-menit awal Ya ketika Yassin Habner Saat memblok Berusaha Tembakan Keras yang dilancarkan oleh Ayosya Weda ini Gol balasan itu dibuat oleh Sandy Walls Ya Dan Hajime melihat bahwa Ini banyak pemain muda Potensinya ke depan Sangat Baik Itu yang dia Mengagumi Coach Sintayong Yang sudah Membesut Tim Indonesia ini Dengan Baik Ketika kita banyak Menempilkan Pemain-pemain muda Melawan Jepang Itu mereka terkejut Ya Ketika ada disana Marcelino Ferdinand Yang masih 19 tahun Kemudian ada pemain-pemain muda Yang masih dibawah 23 tahun semua Ada Ivar Janer Ada Rafael Stoic Ada Yastin Habner Disana Kemudian ada Pratama Arhan Yang Bermain Bahkan di bawah kedua Ada Ilkan Begot Masuk Ada Rizky Rido Lagi juga ikut di dalam Jadi semua ini Pemain-pemain muda Yang potensinya itu Luar biasa ya Artinya ini Aset Bagi tim nasional Indonesia Di mata Hajime Ini bagus Pembinaan untuk Mereka masih muda Tapi sudah dibiasakan Mendapatkan pengalaman Bermain di tim senior Ya Karena itu Dia tidak mendapatkan Di tim nasional Jepang Dibandingkan dengan Indonesia Yang menjadi Satu-satunya tim Dengan pemain muda Yang dibawah Rata-rata 24 tahun Yang ada di seluruh Kontestan Piala Asia Makanya Hajime juga Mengatakan sama Seperti KTSTY Menunggu Ya 3-4 tahun ke depan Ini menjadi Pemain-pemain yang sudah Matang benar Dan sangat berbahaya Ya Bisa Bisa mengejutkan Di Asia Kalau mereka begitu konsisten Ya Terus beralih tim nasional Diberikan kesempatan Terus bisa bermain Secara bersama Karena dibutuhkan memang Mendapatkan sebuah Kemestri yang kuat Kebersamaan ini yang penting Ya Dari satu turnamen Ke turnamen yang lain Sehingga terjaga Performa mereka Tinggal bagaimana Membenahi di lini belakang kita Yang terus menjadi PR tentunya Bagi STY Karena lini belakang ini Tetap bermasalah Walaupun pemain-pemain Dirasakan pemain yang Sangat bagus Kuat Ada Jordi disana Ada Justin Ada Elkan Dari Skrido Semua pemain-pemain yang Yang baik Ya Tinggal tergantung kita Menunggu Jay Ises Kalau Jay Ises datang Karena lebih kuat Disana Karena kita juga Punya dua flank yang oke Pertama Arkan Ada Asnawi Belum lagi di back tengah Bisa dimanfaatkan dengan Sandy Wolf Yang bisa masuk ke dalam Sebenarnya dari segi sekuat Dari materi Kita kuat di belakang Tapi itu Tetap masalah itu muncul Dengan banyak pemain-pemain Yang terus bisa membuat kesalahan Kemarin Jordi Sesuatu yang sebenarnya Tidak perlu dilakukan Untuk bisa menarik Weda Karena di sudut yang Agak sempit Tidak berbahaya sekali Gawang dari Hernando Ari Tapi akhirnya Di menit-menit awal itu Ada penalti Seandainya ini tidak ada Mungkin kita bisa Kosong-kosong Di bawah pertama Sangat bagus buat kita Ini menyangkut mental juga Ketika di menit-menit awal Itu sudah Gol dengan penaltinya Jepang Ini berpengaruh di mental Memang dan itu Terasa Coba kalau kosong-kosong dulu Tidak ada gol penalti itu Kan rame di bawah kedua Ini berlangsung dengan Sengit Tapi oke lah Secara keseluruhan Mereka sudah berjuang Dan baik Jadi Anak-anak muda Tim Gerda ini Jangan patah semangat Terus bersemangat Bermain Tim nasional Dan sekarang tinggal STY Yang akan melihat Mengevaluasi semua Pertandingan Pertandingan sudah dijalani Sambil berharap Kalau bisa lolos ke Bapak 16 Besar Tentunya Kita akan bertarung dengan siapapun Harus diterima Itu Mau dengan Australia Mau dengan Qatar Lawan-lawan yang juga sangat kuat Yang levelnya sama seperti Irak dan Jepang Ya semoga kita bisa mendapatkan itu Sambil menunggu hasil pertandingan Malam ini Ya akan berlangsung di grup lain ya Dengan Oman dan Kyrgyzstan Di grup F Dan di grup E juga akan Berlangsung Jordania Menghadapi Bahrain Kita tunggu Semoga ada hasil yang baik Dengan saya Bung Ropan Ciao